Pemirsa maraknya kasus demam berdarah atau DBD di Kabupaten Batanghari saat ini membuat masyarakat merasa cemas. Bahkan saat ini sudah ada dua kasus DBD untuk Desa Bajubang Laut sendiri. Dinas Kesehatan Batanghari melakukan fogging untuk beberapa desa yang ada di Kecamatan Muara Bulian. Terlebih Desa Bajubang Laut yang sudah terkonfirmasi ada beberapa warga yang terkena DBD. Pantauan di lapangan terlihat Dinas Kesehatan Batanghari melakukan fogging atau pengasapan terhadap rumah pasien yang sudah terjangkit DBD tersebut. Nur Jali, Kabit Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Batanghari mengatakan, untuk saat ini ada dua desa yang akan dilakukan fogging, yakni Desa Bajubang Laut dan Desa Sungai Baung. Dikatakan Nur Jali, Desa Bajubang Laut sendiri memang sudah ada dua orang yang terkena DBD dan dilakukan perawatan di rumah sakit. Nur Jali menyebutkan untuk fogging itu sendiri tidaklah efektif atau solusi dalam mengatasi masalah DBD. Namun faktor yang utama, masyarakat harus melakukan hidup bersih. Jentik nyamuk sendiri tidak akan mati jika di fogging, karena yang mati adalah nyamuk dewasa. Dan untuk membunuh jentik nyamuk harus dengan cara membuang air yang menjadi tempat bertelurnya jentik nyamuk. Kita hari ini adalah mengakukan fogging fokus di Desa Bajubang Laut, karena disini terlaporkan atau terkonfirmasi ada dua kasus demam berdarah, dan itu sudah ditangani, Alhamdulillah sudah sehat, jadi fogging fokus sudah kita lakukan. Tetapi yang perlu kita ingat, fogging fokus itu tidak menyelesaikan masalah. Jadi kami mohon itu kepada Pak Kades serta seluruh masyarakat Desa Bajubang Laut, kami mohon yang harus digalakan kembali itu adalah PSN, pemberantasan sarang nyamuknya.